Intro Baik Assalamualaikum Wr. Wb Hari ini saya sedang berada di desa Bangun Harja Seperti yang pernah saya sampaikan bahwa untuk kebubatan keseruan Sentra produksi pisang kopok itu berada di tiga desa Yaitu desa Sungai Bakau, desa Pematang Panjang Dan salah satunya ada di sini yaitu di desa Bangun Harja Saat ini saya sedang bersama salah seorang petani pisang kopok Yang ada di desa Bangun Harja Nah bagaimana kegiatan usaha tadi pisang kopok di sini Nanti saya akan wawancara dengan beliau Untuk kita bisa sama-sama mengetahui bagaimana kegiatan usaha tani pisang kopok di sini Baik, mau dipin Pak, kalau boleh tahu nama Bapak siap Pak? Nama lengkap Ahmad Masdud Guldani, panggilnya Masdud Udah berapa lama Pak berusaha tani pisang kopok? 12 tahun, 13 tahun, 12 tahun Udah lama sekali ya Pak, 12 tahun Artinya pengalamannya sudah banyak untuk pisang kopok Bagaimana Pak saat ini perkembangan pisang kopok di sini? Ya Alhamdulillah, baik-baik saja Kemarin sempat terkena semacam endemik Endemik viru anubakteri pisang Anubludesis bakteria Tapi sekarang petani rupanya sudah bisa menanggulani penyakit itu Kemarin sangat dominan Tapi sekarang Alhamdulillah sudah pulih banyak Dan banyak yang tanam baru, kelihatannya bagus Jadi kemarin sempat ada serangan penyakit ya Kedala penyakit dan akibatnya produksi menurun Tapi Alhamdulillah sekarang Kita mulai menemukan cara bagaimana menanganinya Kira-kira Pak, untuk 1 hektare Saat ini bisa panen berapa kuintal atau berapa ton Dalam misalnya berapa minggu atau berapa bulan Kemarin saya biasanya panen per minggu sekali Nah kemarin kalau untuk contoh Contoh di kebun yang kemarin Saya 1 hektare perkiraan itu dapat sekitar 8-9 gintal Yang kemarin, hampir 100 tandan Nah kemarin itu kalau tahun ini memang pisang agak kurang Ini karena kurang kemarau Kalau ada kemarau, pisang bagus-bagus Kalau nggak ada kemarau, hujan terus Ini setahun setengah ini kelihatannya nggak ada musim kemarau Ini mempengaruhi pertumbuhan akar Dan peserapan pupuk nutrisi Menyerap akar, silia akar Menyerap nutrisi di dalam tanah itu kurang gitu Tapi kalau ada kemarau, biasanya tambah bagus Bobotnya mungkin rata-rata Yang kemarin-kemarin punya saya Rata-rata 1 tandan itu 14 kilo Kalau kita tebang 100 pohon Dia dapatnya 1 tahun 4 gintal Kalau sekarang memang akan nurun Perkiranya kurang lebih 10 kilo 10 kilo kurang lebih 9 sampai 10 kilo Kalau 1 hektare itu kira-kira ada berapa pokok Pak? Kalau tanam itu, kalau ukuran tanam ya Dulu waktu pertama tanam 1 hektare 400 Tapi kalau sekarang kan sudah 12 tahun ya banyak sekali Sudah misalnya 1 pokok jadi 3, jadi 4 Jadi hitung sendiri lah Banyak-banyak 1.000 pokok sepuluh batang Untuk kerjanya sendiri Pak, bagaimana? Alhamdulillah bagus sekarang Saya jual setelah lebaran ini 4.800 Memang ada turun kemarin Sebelum lebaran saya jual 5.000 Pak 4.500 kemarin sebelum lebaran Sekarang turun jadi 4.800 Untuk jualnya kemana Pak? Apa jual sendiri atau ada yang ambil? Kalau dulu saya jual sendiri Cuma karena kalah mata Usia sudah Usia, ano, nyupir gak tahan Jadi sekarang saya jual sama pengepul ke Banjar Enak aja sekarang Berapa tahun ini ditampung Ada berapa pengepul Pak sekarang juga? Kalau saya kurang so persis Tapi kelihatannya ada 4 kalau gak salah Ada Pak Igin, Masutana, Masutani, Aman, Bedur Ada 5 yang saya tahu, oh Pak itu ada 6 yang saya tahu Belum yang luar-luar mungkin Itu pengumpulnya orang sini juga atau dari luar Pak? Ada orang sini beberapa orang dan orang luar Dari luar dari mana Pak? Ada yang dari Banjar? Ada dari Banjar itu yang pengumpul yang untuk Pak Si Abah itu Di tengah namanya Si Abah gitu Jadi dikasihkan orang Banjar Jadi Untuk ini Pak kira-kira selama ini Transaksi sama pengumpul ada gendala Pak? Sekelihatannya banyak cash gitu kan Biasanya cash ya timbang bayar gitu kan Tapi yang lain ya kurang tahu Tapi biasanya cash gitu Artinya begitu Kalau gak ada kendala gitu Begitu bisa itu diambil Petani sudah langsung Timbang bayar Nah di ano kan mungkin setelah timbang Muat ke truck atau gimana Atau ke truck Bayar sama pengumpul Artinya sekarang ini Pak Kalau misalnya Bapak mau panen Pengumpul itu sudah siap aja menerima Artinya tidak ada kendala Mesti harus mencari kesana kemari Punya langganan masing-masing Sudah ada ini Dan mereka siap kapan saja Ya mungkin jadwalnya Tergantung jadwalnya mungkin kan Biasanya kalau saya kan Biasanya seminggu sekali Kan disana udah habis gitu kan Jadi rata-rata ya seminggu sekali Artinya kita panen itu Mengikuti jadwal pengumpul Kalau pengumpul siap Berangkat kita panen Dan ada juga yang tidak Seperti jadwalnya itu Hari-harinya dia Karena banyak anak buahnya kan Mobilnya ada beberapa Kalau saya kan Karena punya langganan sendiri Saya tidak Tidak nukan pengumpul Saya langsung ke pembeli Jadi saya itu Enggak lewat tangan Kedua Saya langsung tangan satu Bagaimana Pak Kalau misalnya Suatu saat Misalnya nih Pengumpul Tidak bisa ngampil Gimana Pak Saya bikin untuk Sementara Pisang ini ya Cukup Masuk pasaran Tidak terkenal Sampai bendermasin Karena melangkar raya Untuk pisang Pengumpul ini Karena memang Teksturnya bagus Kualitasnya bagus Cuman kalau memang Gap payu Ya mungkin kita Bikin keripik Olahan kan Sudah ada pusat pengolahan Kalau misalnya nih Pengumpul nih Gak datang nih Misalnya Mungkin kan Kalau misalnya Beranian Kanter Mungkin kan Bisa aja gitu Seperti saya kan Misalnya Kalau gak Bawa mulut Apa susahnya gitu Kayu aja Gak Transportnya ada Ada Yang penting ada Alatnya Ada kemauan Berarti Bapak Tahu nih Dimana-dimana Tempat-tempatnya Sudah lama Pernah dulu Dibawa sendiri Sampir Tahu Penyelangganan Jadi Pelangkah Sudah tahu Kalau kebenar Saya belum pernah Kejauhan Artinya Tidak tergantung Sama Pedagang pengumpul Gak Kan ada juga nih Kadang-kadang Kebanyakan Beberapa petani Itu yang Tergantung nih Sama Ya memang Ada Jadi kalau Gak diambil Ya Busuk Busuk gitu Tapi udah Penyelangganan Langsung-masing Tapi memang Untuk Keadaan sekarang ini Karena memang Kemarin sempat Ada Penyakit Dan produksinya Menurun Pisangnya Tidak terlalu banyak Karena kemarin Sempat juga Saya dapat informasi Itu Pak Pada saat Banjir-banjirnya Pisang Sampai busuk-busuk Di pinggir Sampai bau pisang Sampai busuk Bau-bau busuk Pisang Harganya Sampai Rp. 1050 Rp. 2.500 Rp. 1050 Kalau sekarang Alhamdulillah Kali lu tinggal Lepas Berarti Bapak sudah Ada langganan Sudah Pedagang pengumpulnya Kalau menurut Yang Bapak tahu nih Sementara ini Antara Pedagang-pedagang Pengumpul itu Mereka punya Apa namanya Persaingan Harga Namanya Pedagang ya gitu Kadang-kadang Pompak Kadang-kadang Ada persaingan Kalau barang langka Otomatis Tidak pompak lagi Tinggi-tinggi harga Otomatis naik kan Otomatis Kalau misalnya Lagi permintaan Banyak Terus Stok kurang Otomatis hukum pasar Jadi yang jelas Itu bisa Naikkan harga Bapak ini Gak bisa kompak lagi Kalau lagi Banyak Misalnya Gak pukul Bisa kompak Misalnya Dipatok sekian Tapi kalau Barang kurang Otomatis Mereka Pengen punya barang Kan Ninggikan harga Jadi ada juga Kemungkinan Antara Sesama Pengumpul Ini ada persaingan Yang jelas Tapi ada Itu juga Kadang-kadang Adakah Misalnya Yang Bapak Ketahui Petani Yang misalnya Dikasih pinjaman Supaya Nanti Penjualnya Harus ke dia Masanya Gak ada Selama ini Gak ada Malah Sifatnya Kes Gak ada Gak ada Yang Tengkulak Pengijun Sama Seperti Gak ada Disini Ada barang Ada duit Gak ada Gak orang Keliling Pengumpul Gak Gak ada Disini Gak ada Pengijun Disini Kalau pengijun Harganya Ditekan Kalau yang Terkait Pemasaran Pemasaran Pisang Masih Masih Gak ada Kendala Gak ada Untuk sementara Sekarang Ini Gak ada Mungkin Laku terus Gak seperti Waktu meledak Dulu Kadang-kadang Agak susah Tapi Murah Kira-kira Untuk Misalnya Siapa Tau Nanti Penyakit Ini Sudah Bisa Ditangani Bisa Bisa Ditekan Jampak Buruk Penyakit Ini Coba Nanti Meletak Lagi Kira-kira Apa Yang Bakal Dilakukan Bikin Bikin Olahan Pemerintah Sudah Menidakan Pusat Pusat Kerajinan Kita Juga Berpikir Kesana Cuma Kadang-kadang Terkendala Kita Seperti Saya Siap Bikin Pisang Bahan baku Ada Bikin Keripik Misalnya Olahan Atau Apa Cuma Yang Jelas Pasarnya Dimana Kalau Pasarnya Ada Saya Sanggup Bikin Saya Sanggup Bikin Cuma Ini Kadang-kadang Kita Galahkan Itu Yang Beli Siapa Jadi Kita Belum Tahu Tapi Kalau Memang Ada Kerjasama Yang Continu Jangan Yang Khusus Sanggup Untuk Bikin Keripik Harganya Kan Kalau Di Pusat 70.000 Yang Original Satu Kilo Sebenarnya Menguntungkan Punya Bahan Bahan Sendiri Cuma Pasarnya Kemana Misalnya Kalau Misalnya Saya Kemana Kalau Memang Kontinu Kita Dengan Skala Kecil Kecil Dulu Misalnya Saya Siap Ya Ban Baku Ada Tapi Terus Bingung Juga Mereka Expor Malaysia Kalau Memang Jelas Samput Baik Itu Tadi Wawancara Saya Dengan Salah Satu Petan Kabupaten Surian